Intro Oke Memilih lokasi cabang yang tepat Nah, ini contoh kasusnya tadi yang saya sebut namanya kecelakaan sukses Kalau tadi kita sengaja melakukan kecelakaan itu Yang kali ini memang benar-benar kecelakaan sukses Ya Misalnya, Anda membuka outlet pertama ramai Kemudian buka cabang, kok sepi Oke, apa yang salah? Nah, sebetulnya bisa jadi Anda salah Tentu saja pasti lokasinya akan begitu Nah, ini bagaimana cara kita menentukan lokasi yang benar Ini yang paling penting Terus kalau sudah terlanjur sepi, gimana masih? Ya, pilihan Anda buka, tutup dan kemudian buka di tempat yang lain Atau tempat yang sekarang di-adjust sesuai dengan target pasarnya Tapi itu artinya Anda kalau dalam kasus membuka cabang Itu Anda sudah menjadi pecah fokus Oke Nah, reprofiling outlet yang ramai ini yang paling penting Ya, jadi Anda tadi dalam kasus adalah memiliki Sudah memiliki satu outlet yang terbukti Atau kecelakaan ramai Nah, itulah yang Anda reprofilkan Siapa si target pasar Anda itu sesungguhnya Secara spesifik dan Dari mana mereka berasal Oke Misalkan mereka berasal itu maksudnya Datang dari perkantoran Datang dari kampus Datang dari perumahan kah? Kalau ada perumahan, tipenya tipe berapa Kalau ada kosan, kosannya tipenya seperti apa Ini menunjukkan Apa namanya Kelas ekonominya mereka Dan kemudian when-nya atau kapan Apakah mereka itu beli Atau kebanyakan tempat rumah makan Anda ini Ramainya di jam makan siang Di sore hari Atau di malam hari Amati data itu Jadi yang paling penting sekali lagi Selalu berbicara dengan data Nah, ini kami profiling secara fisik Jadi apa yang menjadi aset Anda Adalah mata Jadi Anda amati mereka Lihat mereka dan telinga Dengarkan mereka Oke Baik Saya lanjutkan ya Misalkan Data Yang saya maju Data ini adalah Mayoritas pelanggan Atau bisa dikatakan Pareto Pareto Atau 80% pelanggan itu siapa Dan ternyata yang didapat adalah 70% wanita Dan 30% laki-laki Oke, ini kadang-kadang Datanya juga bisa jadi 50% wanita 50% laki-laki Usia 17-25 tahun Contohnya Kemudian Mereka masih kuliah Atau alias Kebanyakan adalah mahasiswi Naik Sepeda motor Metik kebanyakan Ini contoh saja Tapi Sepeda motor Tidak mutlak banget Yang penting motornya Oke Lanjut Nah Saat pulang dari kampus Itu mereka makan di sana Atau di tempat Anda Nah Kemudian Ramainya pada saat sore hingga malam Nah Dari data tersebut Anda bisa menganalisa Kira-kira kalau Anda mencari tempat Anda akan cari yang kriterianya seperti apa Ini kan kita katakan profil Atau kriteriasi pelanggan Berbeda dengan namanya kriteria tempat Tapi yang namanya kriteria berada pelanggan tersebut Ya itu bisa untuk menentukan kriteria tempatnya Oke Nah dari situlah kita dapatkan Lokasi yang ideal Di ideal Untuk membuka cabang adalah Harus dekat dengan kampus Oke Ini yang pertama Dan kemudian Sebaiknya Yang kampusnya mayoritas wanita Nah Untuk penjelasan ini agak sedikit berbeda ya teman-teman Tadi pada saat kita survei memang mayoritas 70% wanita Tapi Anda juga harus survei Apakah kampus di sekitar Anda Atau dalam arti outlet yang pertama tadi yang rame tadi itu Itu memang mayoritas wanita Nah kalau ini memang mayoritas wanita Anda tentu aja alangkah baiknya juga mencoba Jangan-jangan di kampus yang mayoritas laki-laki Atau mungkin 50-50 laki-laki dengan perempuan Juga laku Juga laku disitu kan Begitu ya Dalam arti Tidak dikarenakan oleh gender mereka membeli Ini Anda harus pahami Dan ini kalau kasus-kasusnya Misalkan kampus tersebut memang mayoritas Maksudnya Kampus tersebut adalah 50-50 Tapi yang datang mayoritas wanita Ada apa kampus di sekitar situ Ada yang cewek, ada yang cowok Tapi yang datang tetap mayoritas wanita Maka dari itu Produk Anda mungkin banyak disukai atau digemari oleh wanita Oke Nah Jadi terus kemudian banyak menggunakan motor metik Maksudnya apa? Cari lokasi kampus yang banyak menggunakan motor metik Atau Cari lokasi yang banyak dilewati oleh motor metik Itu contohnya Dan wanita Terus ingat Berada di sisi kiri Menuju jalan pulang dari kampus ke rumah kos Oke, kenapa? Ada yang tahu enggak? Kenapa yuk? Karena mereka membeli Rata-rata saat pulang dari kampus Di keterangan sebelumnya kan Dan ramainya Sore hingga malam hari Jadi yang dimaksudnya Sore hingga malam hari ini Artinya pada saat mereka pulang Dari kampus Nah, kenapa di sebelah kiri jalan? Karena jalan pasti lewat sebelah kiri, Mas Nah, karena kita nyetirnya di Indonesia Jadi sebelah kiri Iya Nah, jadi artinya apa? Kalau di sebelah kanan jalan Itu adalah barrier bagi kita untuk menyeberang Apalagi kalau tempatnya macet Dan apalagi Kalau ada boulevardnya Nah, makanya biasanya Orang itu menghindari Apa disebut namanya jalan searah Ya Karena jalan searah itu sangat Riskan untuk dipakai untuk tempat usaha Ya Kenapa? Orang itu harus muter lagi Kalau orang itu seandainya Nyasar atau terlalu jauh tempatnya Ya Jadi cari kalau bisa dua arah Yang tak terharap oleh boulevard Atau pembatas jalan Ini penting sekali Jadi kalau ada pembatas jalan ya Di tengah-tengahnya itu Itu biasanya orang akan males untuk Muter kejauhan Nah, ini menjadi suatu barrier Yang lucunya di Batam itu pernah kejadian Tempat ada satu area Itu yang area itu tadinya Dari jalan Jalan ini Ini nanti kalau Anda menonton rekaman Anda menonton rekaman dari video ini Nanti Anda akan melihat Saya akan memperagakan ya Jadi nanti ini Saya memperagakan juga Divideokan Nah, jadi jalan ini ya Kalau disini tadinya Mobil atau motor Bisa lewat langsung kemari Nah, kemudian Suatu saat GLL AJR Atau dari pihak pemerintah itu Memblok jalan tersebut Dan sehingga Orang tidak bisa langsung Belok ke kanan Dan orang harus berputar Sangat jauh sekali Dan tahu enggak Satu blok dari situ semuanya Secepatnya jalan itu Rukunya jadi sepi Dan mati Nah, ini penting sekali Pastikan kalau Anda membuat Membuka suatu Usaha Ya, tidak ada Dalam waktu dekat Regulasi dari pemerintah Untuk mengubah Marka jalan Dan dari pemerintah pun juga Ini juga perlu Anda Ketahui kalau Anda menjadi Seorang Aparat ya Nah, ini Yang paling penting adalah Jangan sembarangan Mengubah Apa Marka jalan Atau Memberikan pembatas jalan Nah, itu Dengan Anda mengubah Seperti itu Rezekinya orang bisa mati Gara-gara itu Oke ya Nah, saya lanjutkan Jadi ini yang paling gampang itu ya Kalau kita ngambil contoh itu adalah Di undangan pernikahan Ya Orang itu paling gemen banget Membuat peta yang sangat cakep banget gitu ya Itu pada saat dia menikah Nah Bagusnya peta seperti ini Anda juga pada saat Anda Mau mencari lokasi usaha Baik ya Nah, ini saya ambil contoh ya Kalau Anda perhatikan Yang luar biasa dari lokasi pernikahan Selalu ada namanya Tanda panah Iya Nah, ini kenapa Artinya dia menunjukkan Pointer dari mana Menuju ke mana Kan begitu ya Nah, ini seperti ini juga Pada saat Anda membuat Survei lokasi Tempat usaha Oke ya Nah, bedanya Selain tanda panah Menuju ke lokasi Anda juga harus ada namanya Tanda panah Kalau di jalan tersebut terjadi dua arah Ya, oke Baik ya, saya lanjutkan ya Karena nanti itu akan jadi barrier Misalkan Anda nanti akan memotong jalan Ternyata jalan itu tidak satu arah Tapi dua arah Nah, itu jadi barrier Dan pada saat jalan itu sedang ramai-ramainya Nah, ini yang Anda perlu perhatikan Baik Ini sebagai suatu contoh ya Kalau Anda tahu namanya Ada satu permainan yang namanya Sim City Ya, itu adalah suatu permainan yang menurut saya Permainan yang sangat bagus banget Untuk bagaimana kita ini Merencanakan Suatu bisnis dalam suatu kota Nah, kita setel sebentar ya Ini ada satu gambar yang bagus dari film ini Oke, tadi saya mundurkan sedikit sekali lagi ya Ini terlalu cepat tadi Oke, dia bilang residential spread ya Jadi, yang dimaksud apa Harusnya kita pada saat Bukan survei lokasi Kita juga menandai dalam peta tersebut Di mana tempat-tempat tinggalnya Nah, ini kota kecil dengan 700 ribu Nah, tapi kan kita harus bertanya 700 berapa luas areanya mas Kalau luas areanya sangat padat seperti ini Atau sangat kecil Tentu saja kepadatannya sangat besar ya Nah, ini contohnya yang ditandain hijau-hijau Adalah tanda tempat residential tempat tinggal Nah, sales komersial dia tandai dengan warna biru Oke Nah, industrial ya Maksudnya apa? Industri itu artinya tempat Di mana nanti orang itu akan kerja Oke Nah, Anda perlu tahu sekali tadi Daerah wilayah sekitar sini tadi Ini highlight saya Ini adalah wilayah Tempat tinggal tadi kan? Ayo ya Iya Nah, wilayah tempat tinggal Dari wilayah tempat tinggal Di sini adalah wilayah tempat mereka bekerja Oke Artinya traffic pasti akan paling ramai Itu menuju kemari pada saat pagi hari Iya Oke Yang disebut namanya menuju Artinya Saya yakin ini kalau jalan ini Ini akan lebih ramai di pagi hari Yang saya tunjuk tadi Ini yang saya highlight Kelihatan tadi ya Iya, kelihatan Kalau pulang sebaliknya Yang jalan ke arah sana Ini yang pulang Paham ya? Oke Ini main road Ini main road Yang disebut namanya jalan berangkat Ini disebut namanya jalan Jalan pulang Ya, jalur berangkat dan jalur pulang Kita lanjutkan Oh, ternyata kita perhatikan Di sini dua arah ya Iya Selain dua arah Perhatikan ini adalah Bukan di Indonesia Jadi sebelah kanan jalan Belan kiri jalan Nah, tapi ada perhatikan tadi Seperti yang saya katakan Areanya tadi di industrial tadi Yang sebelah sana Ujung-ujungnya Ya, di bagian ke industri tadi Itu traffic yang paling ramai Menuju ke industri Nah, kalau di fire department pasti akan sepi Tidak ada yang keluar masuk dari sini kan Ya, karena ini sesekali aja orang kan Namanya kejadian kebakaran Ini penataan kotanya bagus banget ya Ya, ini sebetulnya kalau wali kota cocok nih Kalau mainan gamenya sim city ya Ini dulu Saya, tapi Anda harus tahu Anda bermain tidak untuk kecanduan Tapi Anda bermain untuk pengetahuan Ini yang paling penting di situ Jadi, saya pada saat itu juga Mencoba mempelajari sim city ini seperti apa Dan kemudian dari situ saya Mencoba membuat game Beberapa games Beberapa materi dari situ ya Nah, tapi pada saatnya berhenti-berhenti Jangan Anda canduhan main gamenya Baik, ini detail undangan pernikahan lagi Ini saya hapuskan nama gedungnya di sini ya Nah, ini undangan detail pernikahan Yang lebih kompleks lagi Saya gunakan ini sebagai suatu contoh Karena biasanya orang nikah itu sudah cukup padat lah Dia membuatnya cukup bagus banget Tapi ini ada sesuatu yang hilang di dalam sini Kalau ayo perhatikan Teman-teman perhatikan Ini ada area yang menurut saya kurang Ini yang masih kosong Yang mungkin ini banyak residencial di dalam sini Ini yang mungkin tidak ditunjukkan Oke, baik Saya kasih tanda Yang warna merah itu adalah arah traffic masuk Ini kalau Anda perhatikan Dari, dari, dari Jadi, kota ini Daerah sekitar mana ini? Ini sekitar mana ya? Bekasih kan? Bekasih ya? Iya, iya Baik Nah, ini jadi Dari Pulau Gadung Dari Kalimalang Dari Jakarta Dari Pekayon Dari Narogong Dari Pondok Ijo Dari Mustika Jaya Dari Cirebon Dari Cigitong Dari Cikarang Anda bisa perhatikan Kenapa planet Bekasi ini sangat rame Populasinya minta abon Karena disebut trafficnya Dari-nya banyak banget Jadi, di pagi hari mungkin ini ya Ini traffic yang paling besar Dan di sore hari pada saat mereka pulang Mungkin pemukiman tidak di Bekasi murni Mungkin ya Oke Ini Anda harus tahu Yang menamanya Arah traffic Datangnya dari mana Jadi, kalau Anda mau membuka jalur oleh-oleh Oke Anda juga harus tahu nih Oleh-oleh Kas Bekasi Misalkan Anda buat ya Ini harus menuju ke arah pulang Yang dari tempat dari jari tadi ini Oke Ini Anda cegatin Jadi, Anda bukanya di sini Ini yang saya highlight Di sini Di sini Arah pulang 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 Di sebelah kiri ke arah pulang Ini Anda harus tahu nih Kalau mau membuka pasar oleh-oleh Kalau Anda misalkan Target pasarnya adalah untuk pembeli yang makan Di Misalkan makan atau beli produk Anda Di sore hari pun juga pada saat pulang Juga serupa Beda dengan pada saat datang ya Nah Ini saya tandainnya warna hijau Ini kebetulan Mereka Tapi menandainya Cuma sedikit aja Yang disebut namanya pemukiman ya Ini ada beberapa perumahan ya Ini saya anggap aja ini perumahan Nah Tapi ini di sini satu area Yang saya agak sedikit canggung Kenapa di sini tidak ada perumahan Mungkin di sini ada Mungkin bagi mereka Yang membuat peta pernikahan Tidak terlalu penting mungkin ya Nah Mungkin yang terkenal-terkenal saja Anggap aja mungkin di sini juga ada perumahan Ada perumahan Tapi Kita berasumsi Sesuai dengan peta saja Biar gampak Ya Karena ada suatu-suatu kasus saja Nanti pada saat kondisi kenyataannya Anda harus bisa memintakan secara detail lagi ya Teman-teman Nah Anda perhatikan di sini yang warna hijau-hijau ini adalah Saya anggap perumahan Nah kalau Anda ingin membuka tadi target pasarnya adalah dekat dengan yang disebut namanya kampus kan Dan di sini kampusnya hanya ada satu Contohnya di sini ada UNISMA UNISMA ini singkatan dari apa ya Universitas Islam Apa ya Oke Oke anggap aja ini UNISMA-nya apalah gitu ya Islam apa Islam apa Amerika Atau UNISMA-nya manja Nah gitu aja Nggak apa-apa hal yang tanya apa Ini jalan menuju pulang dari kampus ke rumah khos Atau Ya kalau rumah khos Saatnya ke tempat tinggal ya Atau dua arah yang tak terhandang oleh bulufat atau pembatas jalan Baik Nah paling gampang Anda menarik garis ya Lingkaran duluan Yang membuat suatu lingkaran dari si kampus tersebut Sepanjang radius 5 km Oke Nah kalau perlu membuat beberapa ring Kalau ada 1 km 2 km 3 km Sampai 5 km Kenapa kita mengatakan 5 km Karena lebih dari 5 km adalah menjadi barrier bagi orang untuk datang ke tempat Anda nantinya Oke Nah ini kan trafficnya dari kampus menuju ke perumahan Nah Anda perhatikan dari sini kampus menuju ke perumahan Hanya ada 1, 2, 3 yang paling dekat Ini paling dekat ya yang persinggungan di sini Anggap aja sisanya itu lebih dari 5 km Oke Jadi hanya 3 kampus saja Oke Nah yang paling dekat di sini adalah di sini Yang masuk ring Yaitu yang sebenarnya perumahan Mungkin ini anggap aja perumahan Namanya Ramayana dan Borobudur Menurut Anda kira-kira di mana Anda akan membuka outlet Anda Atau membuka cabang Anda Coba kita lihat Ini ada side drop-kan Namanya bintang-bintang Artinya itu adalah simbol dari lokasi Yang kemungkinan Anda bisa buka Dan itu adalah yang masih kosong Anggap aja seperti itu Nah dari 4 lokasi yang masih kosong tersebut Mana yang kita kira memungkinkan Oke perhatikan baik-baik Katakanlah ini adalah lokasi ya A Ini 1, 2, 3, dan 4 Nah jadi mana ada di lokasi tersebut 1, 2, 3, dan 4 ini yang menurut Anda Adalah paling cocok untuk dibuka Outlet Anda Atau cabang Anda Nah kalau Anda perhatikan Yang paling dekat dengan si UNISMA ini Adalah yang sebelah sini Yang otet yang 4 Tapi Anda perhatikan baik-baik Untuk menuju Jadi UNISMA Sorry, otet yang keempat ini Ini untuk Yang sebelah kiri Dianggap dengan sebelah kiri jalannya Dia menuju ke perumahan yang saya highlight Yang dari BTC ini Oke Dan ini pada Ini di luar Di luar area 5 km Di luar radius 5 km Oke Kalau mau menuju ke tempat yang ramai yang ada Dan baru kudur Ya Maka orang akan melewati jalur ini Dan ke sini Dan ke situ Atau ke sini Betul kah? Nah Anda perhatikan baik-baik Nah artinya Kalau dilewati jalur seperti ini Ya Outlet yang keempat ini Atau lokasi yang keempat ini Ini berada di sebelah kanannya Ingat baik-baik Artinya tidak baik kan Kalau di sebelah kanannya Betul? Betul Kalau di sebelah sini Saya perhatikan Kalau dari jalan Cara jalannya Ya Yang outlet yang pertama Tidak memungkinkan juga Karena Tidak bisa ke kiri Atau Sepertinya ini satu arah Ya Seperti ini Makanya dia harus berputar ke sini Ya Kecuali Anda nanti di arah berangkat Ini mungkin bagus Dengan asumsi Ini adalah satu arah Oke ya Jadi yang pertama Agak kurang bagus juga Yang keempat kurang bagus Bagaimana yang kedua Sama yang ketiga Nah Bagusan mana yang kedua Sama yang ketiga Kalau yang ketiga Berarti Yang kedua Anda harus ke kiri duluan Dan Anda berada di sebelah kanannya Betul kah? Ya Nah Beda dengan lokasi yang ketiga Lokasi yang ketiga Menurut saya termasuk terbagus Kenapa? Untuk menuju ke tempatnya Ramayana Ramayana tetapun Borobudur Anda melewati jalur Yang sebelah sini Kemudian ke sini Artinya ini dia berada di sebelah kiri Iya Betul ya? Menuju ke perumahan Nah artinya lokasi yang terbaik Dari keempat ini adalah Lokasi nomor Tiga Betul? Nah ini contoh Cara pemilihan lokasi Pemetaan Pasca tadi kita Memitakan Who is our specific target market Dan where they usually hang around Oke Siapa target pasar Anda yang spesif Dan di mana Mereka biasa berkumpul Dan Kapan mereka membelinya Oke Baik Ini studi kasus yang cukup dalam ya Teman-teman untuk Membuka outlet Dan Anda perhatikan Apa yang saya sampaikan ini Saya katakan Tidak dimiliki oleh 90% Franchise lokal Ini Anda harus tahu 90% Franchiser lokal di Indonesia Tidak memiliki ilmu ini Atau ilmu pemetaan Lokasi Baik Saya lanjutkan Nah alangkah baiknya Pada saat Anda membuka Suatu outlet Yang mungkin Belum pasti Ya Ataupun juga Kemungkinan sudah cukup Bagus menurut Anda Pas menurut Anda Alangkah baiknya Anda Mencoba Serta mobile Lebih dahulu Jadi artinya apa Jangan gunakan Kiosk permanen Apalagi kontrak Sewa selama 2 tahun Oke Lebih baik Anda mencoba Mungkin membayar Kongkos Mahal dikit Anda bisa menyiwa Tiga bulanan Atau bisa menyiwa Satu bulanan Atau kalau ada Outlet yang mobile Seperti di gambar ini Ini lebih bagus Oke Jadi Anda coba duluan Ya Di tempat yang tadi Menurut taksiran Anda Adalah Tempat yang Strategis Nah coba Kalau ternyata ya Dengan membuka Outlet seperti ini Semi permanen itu Tidak laku Anda paling enggak Bisa mengejas Atau pindah tempat Oke Coba Dan coba Oke Ini alangkah bagusnya Cara yang kedua adalah Dengan namanya Pesan antar Oke Jadi Misalkan Anda membuka outlet Mungkin radiusnya 5 sampai 10 km Dari situ Itu outlet yang pertama Atau cabang yang pertama Dan ini sekarang Anda akan ekspansi Sekitar 5 sampai 10 km Nah Apa yang Anda lakukan Menggunakan prinsip obat nyamuk Ini sudah saya pernah tuliskan Di tempat grup facebook saya Juragan Forum Bersama saya Setia Budi Nah Saya tuliskan Kalau Anda ekspansi itu Bagusnya Anda Mengikuti kaedah obat nyamuk Ya Apa itu obat nyamuk Pelan-pelan melingkar Radiusnya diperlebar Radiusnya diperlebar Jangan Langsung Buka di kota yang lain Buka di kota yang lain Atau di jalan yang terlalu Jauh dari Sekitar Anda Yang pertama Karena awarenessnya Jadi awareness di tempat Yang berjauhan itu Belum tentu Menjangkau Pelanggan Anda Yang saat ini Kedua Anda akan repot Untuk memantau Memantau Alias apa Nanti Misalkan Anda Di radius 25 km 30 km Apalagi di luar kota Anda harus mencolok Kesana kemari Untuk memantau dua outlet Dan pengiriman barang pun Juga Relatif tidak mudah Makanya gunakan Teori obat nyamuk Untuk membuka Atau ekspansi outlet Baik Nah ini kasus Pesan antar Jadi caranya bagaimana Anda Menerima pesan antar Dengan radius 10 km Kadang-kadang seperti itu Anda ingin membuka cabang 10 km dari situ Nah Ini apa Lakukan 10 km Meskipun jauh Lakukan Gunanya buat apa Untuk memetakan Lokasi mana yang gemuk Oke Nah jadi dari Peta lokasi pengiriman Misalkan di wilayah Anda bagi itu Menjadi 10 sektor lah ya A sampai ABC sampai J gitu kan ya Atau I Anda bagi 10 sektor itu Nah kemudian Dari 10 sektor tersebut Mana yang paling Sering pengiriman Oke Nah yang paling sering pengiriman tersebut Anda baru buka outletnya Di dekat situ Itu insya Allah langsung Aris Dan risikonya sangat kecil Baik Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!